Halo guys, selamat datang kembali di channel TKTawan channelnya para buru TKTawan dan di video kali ini saya akan membahas sering ada pertanyaan dari teman-teman semuanya akhir-akhir ini rekomendasi untuk PT yang bagus bang rekomendasi PT yang benar-benar resmi jadi saya buatin video kali ini untuk membahas pertanyaan dari teman-teman semuanya khususnya yang di Indonesia yang mau datang ke TKTawan dan disini saya bekerja di malam hari bersama teman saya dua orang yang satu dari Cilacap yang satu lagi dari Madura langsung saja kita ke inti videonya jadi minta info rekomendasi PT yang bagus menurut saya jadi teman-teman harus googling karena waktu saya pertama datang ke TKTawan tahun 2016 itu PT saya ternyata sekarang sudah tidak resmi jadi mungkin buat kesalahan terus sekarang sudah ditutup dan teman-teman sebaiknya googling sendiri linknya bisa teman-teman klik yaitu bp2migo.co.id dan tip dari saya sebaiknya teman-teman jangan melalui sponsor karena menurut pengalaman pribadi sponsor itu cuma mengambil uang kita nanti waktu dulu saya tahun 2015 antara 14 itu sponsor mengambil uang saja 3 sampai 4 juta bahkan sampai 5 juta per orang itu belum ke PT-nya mungkin mas juga ada pengalaman kayak gitu mas ya? iya mas keblondrok keblondrok tapi ada pengalaman juga melalui sponsor gak mas? tetap, enggak mas aku aku langsung ke PT itu oh ini ada yang kena keblondrok teman saya ini yang dari Madura yang masnya ini langsung datang ke PT jadi yang pinter itu langsung datang ke PT kita bisa tanya dulu di harganya berapa jadi teman-teman jangan tergiur murah kayak gitu ya dan tip selanjutnya teman-teman kalau kenal orang di media sosial sebelumnya belum kenal itu jangan sekali-kali bahkan transfer uang segini dimingi-mingi nanti saya pasti proses nanti pasti terbang ke Taiwan jangan percaya gitu karena sekarang zamannya pandemi itu orang yang memanfaatkan jalur TKI ke Taiwan karena Taiwan mau dibuka jadi bener-bener teman-teman hati-hati apalagi kalau baru pertama kali ke Taiwan non, belum eh ke Taiwan sekarang ini 4 negara ini yang dilirik Indonesia karena kasus COVID-nya lagi normal jadi daripada Vietnam, Filipin, sama Thailand karena Indonesia itu dia paling pokoknya paling rendah sendirilah dalam kasus hariannya jadi kalau nanti pas kemungkinan bulan 11 ini dibuka kalau nanti terus masuk yang pertama ini kalau ada kasus mungkin di tengah jalan nanti langsung mendadak ditutup jadi kasihan nanti yang kloter keduanya mungkin sampai tidak dibuka enggak tahu sampai kapan karena apa ini kemungkinan kayak untuk uji coba dan ini kita juga bisa kutip dari videonya Faisal Soh teman-teman jadi Faisal Soh juga pengamat TKI juga seperti Boci Krak sama Mas Agung itu nah ini videonya seperti ini ini adalah nama-nama PT yang sudah terdaftar ini adaHz air yang sudah termasuk terdaftar dan tolong jangan melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kalian bisa mencoba menanya-nanya kepada PT-PT yang sudah terdaftar ini jangan sampai ada kejadian ditipu dan tolong jangan percaya sekali atau langsung percaya dengan orang-orang yang kalian kenal di media sosial ya dengan ini sudah dibuka ada yang mau daftar PT enggak apa segala macam ayo cari saya di media sosial itu sangat berbahaya satu karena kalian gak kenal dan jangan dengan gampang atau dengan mudahnya mengirimkan uang tanpa ada penjelasan oke hari ini saya ada membaca artikel dari media.com dijelaskan pembukaan pekerja migran asing untuk kloter pertama ini dia dibagi jadi dua kloter ya pembukaan untuk pekerja migran asingnya kloter pertama itu pertengahan bulan 11 sampai 14 disabat 2021 nah kloter kedua akan dibuka pada tanggal 15 Februari 2021 nah kloter pertama ini digadang-gadang Indonesia menjadi kandidat pertama dalam pembukaan kali ini beralasan karena kasus penkonfirmasi C19 di Indonesia cukup stabil dibandingkan dengan tiga negara lain yang di atas 10 ribu perharinya jadi kemungkinan pesan Indonesia akan dibuka terlebih dahulu disini saya putip lagi jadi kalau misalnya masuk mulai masuk nih terus tiba-tiba yang terkonfirmasi angkanya menjadi tinggi tiba-tiba tinggi atau cukup banyak tidak menutup kemungkinan untuk di stop tiba-tiba tidak menutup kemungkinan untuk di stop tiba-tiba jadi ini sangat perlu diperhatikan buat teman-teman yang mendatang juga harus benar-benar melakukan tas PCR harus benar-benar melakukan vaksinasi jangan pakai beli atau jangan menggunakan dokumen masukkan yang akan berimbas pada teman-teman belakang yang mau datang oke oke guys kita langsung tanya ke teman kita ini yang dulu juga prosesnya kurang lebih pas covid jadi habis berapa halo mas dulu habis berapa 40 juta mas 40 juta belum wirawirinya ke PT mas total lah total total ya 50an 50 juta iya kayak gitu 50 juta total sama wirawiri guys jadi setiap orang gak sama kalau dulu pas saya kesini 36 juta tapi potong gaji 6 bulan dulu zaman potong gaji gak enggak mas langsung kesin oke ini masnya ini langsung pas oke kita langsung tanya yang temannya ini dulu habis berapa mas 30 juta mas itu potongan gak tetap masih potongan berapa bulan 6 bulan 6 bulan tapi enaknya dia itu gak pakai sponsor jadi totalnya 30 juta itu sudah warah piri sudah masih dikembalikan 5 juta ntar kalau udah donas potongan nah itu makanya teman-teman buat himpuan atau buat gambaran lah di PT itu kan PT ribuan kan jadi bener-bener harus pinter kali kita dimanfaatkan maka yaudah habislah uang kita masihnya kadang ada yang kena sampai 60 juta itu ada juga ada kena yang pokoknya 5 bulan lebih itu masih potongan ada juga karena Taiwan itu yang bener itu kalau pas barengan saya itu 30 gak sampai 40 itu udah ada yang gak potongan saya sendiri sebenarnya masih potongan berarti saya sendiri juga kena tipu tapi itulah Taiwan yang tidak suka itu waktu prosesnya di PT kalau sudah disini jangan percaya sama omongannya sponsor jadi harus bener-bener petong atau rundingan habisnya berapa dealnya berapa kayak gitu oke jadi inti dari video ini saya sudah menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya jadi bisa googling langsung kalau saya sarankan ke PT saya dulu ternyata PT saya juga sudah ditutup jadi teman angkalah baiknya kita langsung googling sendiri dan kita nyatakan sendiri kayak gitu sampai ketemu lagi papa saya mau kerja dulu guys ini tadi ngecat kayak gini kerjanya ada yang ini kerjanya cuma kayak gini ada yang numpuk pesi ini kerja malam Taiwan jam setengah satu jadi disini masih bekerja itu 00.23